Intro Halo Ya Gue ada sebuah ide Temulah kita Ini menara Oke Gue tunggu Intro 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 Gue punya ide Apa? Bagaimana kalau kita bikin acara travel form? Apa? 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 Bukunya ditangkap spesial Serius? 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 Lagi dimana? Oke Bisa datang ke tempat gue? Siap? Buat cat alamatnya? Apa? Apa? Terima kasih Sampai jumpa Mana? Mana? Orangnya? Orangnya? Ini dikit lagi nyampe nih Udah gocet Macet Nah Nah Itu datang Itu datang Hai Gila Masih menurut Soalnya kan ada Ini lagi kan? Mau ada lockdown lagi Mau ada lockdown lagi Gila banget ya udah datang Sip Kita langsung lanjut ke atasnya kita lihat Kita langsung ke TKP ya Terima kasih Fina udah datang Terima kasih Fina udah datang Pokoknya kita semua disini aman Aman Kita sudah menjalani toko kesehatan Dan kita juga sudah menjalani tes Jadi semua disini aman Walaupun kita harus buka tetap aman Nah Udah vaksin lho? Udah dong Udah Udah Halo belum Kayaknya sih belum Bang udah Udah dong Makanya tanya Udah mau yang kedua Udah mau yang kedua Mau yang kedua sama Mau yang kedua Kedua apaan? Vaksin Vaksin kesehatan Malamnya di vaksin Tadi kanya yang kedua apaan? Dia main iklan Film juga Film Video klip juga Nah Dan sesuai tema kita hari ini adalah Wonder Woman Gak gadot dong Gua pengen ngomong gak gadot Bisa sih Gak gadot Bisa Oke Finn Yang gua tau sih lo Emang tadi kayak kita bilang pertama Lo host ya dulu basic pertama kali ya Iya host Host Presenter Oh bukannya Present Acara Lo host Itu Lo Sorry Itu belajar Atau Autodidak 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 Om Autodidak Jadi memang Suka ngomong aja Oh emang dari dulu Do yang ngobrol Aktif Do yang ngobrol Jadi waktu pas baru dilahirkan tuh Oe Gitu kan Bukan berdiri dulu Tapi ngomong dulu Awe Gitu Gua rasa di sekolah pasti ketua kelas Iya Iya kan Ketua kelas Pokoknya yang suka ngelit-ngelit gitu Karena yang lainnya pada berantakan semua Terus yang bisa kokal Yang berani ngomong kalo ini anak bande Kayak gitu-gitu Ya dibosuin lah Pasti Karena orang yang suka ngomong pasti bakal dibosuin Iya 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 Padahal kan kita jujur ya Wih Iya lah Jangan kan kita di sekolahan Kita banyak ngomong di media aja Ya udahlah gitu lah ya Iya Kita kan Tapi aku tuh bukan ghibah loh Kita tuh Nge-review Nge-review Kelakuan orang Iya Bukan ghibah ya beda Jadi Jadi misalnya nih om Alan nih Om Alan tuh orangnya gini-gini Nah itu kan nge-review kelakuan nih Bukan nge-gibahin kan Beda loh bukan gosip Betul Karena Karena bagi aku tuh Konteks nge-gibah itu Kita berbicara belakang orang Iya Kalo kita berbicara belakang orang Itu menegur Iya Gitu Kalo di sospek Kalo dia bicara langsung Gak ghibah sih Kalo No mention Nah Gue tau nih arahnya kemana nih Harus ribut lah Ambi story kemarin ini Nanti kita bahas Terus Terus Itu mulai Sejak kapan nge-hostin Finn? Nge-host itu dari tahun 2014 2014 Masa waktu ya Berarti udah 2014 Lebih dong Sembilan Ya 9 tahun Kan dulu 14 Coba itu Kan dulu 21 Iya Dia kurang-kurangnya Bagi-bagian agak kurang Dulu 14 14 15 15 16 17 18 19 20 21 ya Kontraknya 9 tahun Tandatangan kontraknya Tandatangan kontraknya Gitu Berarti diingatkan kalo 2 tahun lagi pertanjang Pertanjang Kode keras Kode keras Kode keras Jangan jatuh juga Sekalian deh Sekalian Sekalian Tugiba gak ya? Gitu point Gitu point Gitu point Gitu point Gitu point Tua kali NGOS apa? Bola Bola Oh Di RCTI Sports Oh oke oke Tuh lu acara legend itulah Ya Setelah Setelah eranya Iwake ya? Setelah eranya Tamara Geraldi Tamara Geraldi Iwake bukan gue Iya Iwake ya Sempetnya 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 Masuk ke acara gosip kan? Nah acara itu adalah salah satu kemampuan gue Meluruskan antara gimana bukan Ini dia gue pernah menanya Ini dia Ini dia Oke Jadi patient ya So patient So patient Quote 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 Buat terakhir Nah yang gue denger nih Denny Ini usaha juga Ini warung kopi Bener gak? Betul Warung kopi Warung kopi Namanya Coffee in Jakarta Itu di Bangka Raya Oh Jaksel Dekat Kemang dong? Iya Dekat Kemang Bangka? Perlu tuh kita samperin Perlu dong Kapan-kapan Iya Tapi rencananya sih emang mau pindah Agustus sih masih lama Kemana? Ke Kemang juga Tapi Kemang Timur Kemang Timur Depannya Komopark Oh Komopark Jadi kita mau Wartak sinian dikit berarti Iya Depan gak banget tapi Ini Komopark depannya Iya Pas waktu disini Tapi itu enak tuh Jalan gede gitu Jadi rencananya memang Sekali ya? Iya bener Ntar kita bakal kesana Ajak-ajak dari Komunitas kita Komunitas kita Sekarang gue mau nanya nih Hobi nih Kan kalo kita liat Instagramnya Vina ya Dia hobinya itu Bergulat Itu sebenernya gulat apa sih? Itu namanya Brazilian Jiu Jitsu Jadi ada Ada yang bilang Japanese Jiu Jitsu Gitu kan Yang bilang Brazilian Jiu Jitsu American Jiu Jitsu Gitu Nah kalo Nggak ngerti sih sebenernya kayak gimana Cuma sebenernya konsepnya sama aja Yang main ground gitu Ground fighting lah intinya Cuma di Brazilian Jiu Jitsu ini Seru banget Kenapa? Karena pada saat kita Lagi ribut nih Mau ribut nih Yang mau orang gitu kan Kan kita gak selamanya di atas dong Begini kan Bener Jadi ada End up nya bisa jadi Kita di jatuhin Dan kita akan ribut di ground gitu Nah dan kita Dan bukan kita ya Cewek itu Potensi untuk Mendapatkan pelecehan seperti itu tuh Lebih besar dibandingkan dengan laki-laki Betul? Betul Nah jadi Bagaimana caranya Gue masih bisa have fun Olahraga gitu kan Bisa olahraga juga Terus juga gue suka hal-hal ekstrim Jadi Ditambah lagi Brazil Jiu Jitsu ini punya banyak sekali Ribuan mungkin Beberapa juta materi gitu Materinya tuh yang berbeda-beda Yang setiap harinya itu ada gitu Jadi misalnya Bulan minggu ini Kita Materinya apa? Terus minggu depan materinya apa? Belum kita bisa mulik-mulik Kita cari di internet Kita cari di beberapa video gitu Kayak gitu-gitu Jadi Banyak banget Banyak banget Materi yang bisa di Di Dicobain pada saat lagi Latihan Latihan Gitu Enggak cuman kayak Hook strength Gitu Apa-apa tekan Cuman gitu-gitu doang Kalau yang disini ini Lebih ke materi gitu loh Jadi dia ada pembelajarannya sendiri Nah sementara Gue tuh suka banget mencatur Corelasi siapa ini? Nah catur sama jujitsu itu sama persis Strategi? Strategi Jadi misalnya kalau catur Bidaknya misalnya 2 dulu Abis ini kita kemana Abis ini kita kemana Sama kalau jujitsu juga gitu Setelah kita takedown Abis ini kita mau kemana Abis ini kita mau kemana Abis ini kita mau kemana Kalau lawannya ke sini kita kemana Berbeda-beda setiap lawan Dan setiap detiknya Berbeda-beda setiap lawan Jadi Miki Prof itu The black-black one Jadi yang black beltnya tuh namanya Prof Kenapa namanya Prof Oh Karena Berarti dia udah pintar banget Oh gitu Lah bayangin Blue belt aja itu Kali udah ada beberapa Beberapa Materi lah ya Yang harus dipahami Itu udah pusing banget As a wild belt aja Itu udah pusing banget nih Itu kan fundamentalnya udah banyak banget kan Terus ditambah kita Blue belt itu nanti ada lagi Materi blue belt tuh kayak gimana Terus abis blue belt Materi purple Materi purple belt itu ada lagi nih Kayak gimana-gimana Harus bisa ngapain Nanti Materi purple mau ke Dari purple itu tuh mesti ada 4 tribe lagi nih Untuk mencapai brown belt Itu tuh masih ada lagi Untuk mencapai black belt Jadi black belt ini Berarti dia udah bisa semuanya Iya Dari yang brown, purple, blue, sama white belt Dia hafal semua berarti Bisa bayangin dong Kenapa kita nanggilnya profesor Berarti dia pinter banget Ini aja udah mau bunuh diri gue rasanya 50 tahun udah prof deh tuh Yang kaya keraju jutsu di Jakarta ya Yang asli kan ada di luar Oh semua orang Kayono 50an Minat ikut? Nah tapi kan lebih mudah deh Rambutnya masih ada Oh Nanti Kayaknya dia masih ada rambut Ini mungkin lu anda Yono Yono Betak sih no Nah Nih masih di dalam dunia fighternya Vina Sebagai Temen gue kadang suka melihat Orang-orang yang Commentnya kurang aja Iya gue liat Yang beginilah Maaf-maaf ya netizen ya Buat gue Sorry sorry You look so stupid Karena Ini seni bela diri loh Ini buat orang Apa istri Di samping olahraga Bela diri Yang Fighternya ini Atau si pelakunya ini perempuan Kenapa sih lu harus seperti itu komentarnya Nggak ngerti Nah itu dia balik lagi Tapi kan ini juga sesuatu hal yang baru di Indonesia gitu kan Iya Dan mungkin yang Yang membawa ini adalah Kebetulan Aku Gitu Iya Jadi waktu pas ini apaan sih nih Kok begini peluk-pelukan Ada yang komen bukan muhrimnya Iya Tuh Emang lau kalo diperkosa Atau sesama jenis Nggak tau deh Atau sih nggak tau ya bo Kalo sesama jenis kayak gimana caranya ya bo Ya bo Buka aja kan laki sama laki ya kan Iya kan Iya kan Jadi kalo misalnya cewek sama cowok gimana Misal Lu gua lagi mau di luar tau tau gua dibekep gitu kan Mesti ngapain Ayo Jadi Terus mereka tuh pada bilang kayak gini Eh lu tuh juga Lu tuh rencana Lu emang mau Jejitsu tuh cuma pengen peluk-pelukan kan Seri? Ada Kalo misalnya gua pengen peluk-pelukan Gua ke Def Atau ke Blowfish Nah Gratis Gua kagak bayar Ini gua bayar tiap bulan Bakal api Saya meluk-meluk laki-laki gua bayar Iya ya Allah Please deh Kalo misalnya gua meluk-pelukan Gua juga mau ngambil yang cepat dikit lah Pasti Ke temen-temen gua Paling kata Cleveland ada gua ya Gak sama Ada Iqbal Lu suka nonton Lu ditungguin tuh Gitu Gua ngeliatnya gini lah Dari yang mulai Vinanya diem Sampai akhirnya dia nyap-nyap Mau gak mau Karena manusia ada limitnya Bener Gitu loh Sometimes Gida gak bisa terus cuek ya Udah lah gak usah di Apa Gak usah dibalesin Vin ini segala macem Ya Masa gua harus diem aja gue dilecehkan seperti itu Iya Karena jatuh ada peleceh Betul Ada yang bilang lagi Tapi kan dia gak megang lo Leceh kan gak harus megang Dia bilang gitu Kan dia cuma komen Lu gak Lu gak disakiti Eh mental Yes Lu gak jelas Apa gimana sih Apakah gua harus Menunggu Dia megang gue dulu Baru harus gue ngomong Tapi kalo misalnya gua Lapor ke orang Buktinya mana Iya Buktinya lagi Masa ya Kadangnya aneh loh Pelecehan-pelecehan seksual Yang ada di sospe sekarang nih ya Bingung gitu Kan dia Ada cewek nih Terus lapor Iya nih pak Saya digrepe-grepe nih pak Amal dia nih Gitu Gitu kan Lah kalo misalnya mau grepe-grepe Maksudnya gua harus buka handphone Terus iya nih guys Gua lagi digrepe-grepe Itu kan bukti Mereka tuh gak udah minta bukti Sementara Kasus pelecehan seksual itu Sebagian besar itu ke tempat yang sepi Tujuannya biar nih laki gua digebukin Bener Gimana caranya? Ada buktinya coba Susah Gak bisa kan? Gak bisa Nah yang kayak gini-gini makanya RUPKS Itu harus disahkan Gitu Tapi ada yang bilang Kalau disahkan nanti Bisa aja Orang pinggir jalan Minta pertanggung jawaban si A Gitu misalnya Pertanggung jawaban A Emang ada orang gila Yang tiba-tiba Eh gue digrepe-grepe nih sama si A Gitu kan Terus mau minta duit gitu Kan gak ada duitnya juga Ngapain orang repot-repot Minta kesaksian gitu Namanya juga gak keblow up Gak bisa pansos juga Kayak kasus kemarin Iya Kayak gitu Jadi intinya Kalau perempuan ini selalu di Apa ya? Di nomor duakan lah Untuk masalah-masalah seperti ini Iya Dan gue gak mau jadi kayak gitu Gak semua cewek kayak gitu Setuju Ada komen private Ada komennya kayak gini nih Pas kamu lagi banting ya? Lagi ini Lagi di Lagi ngeco Jadi namanya level chow Level chow itu Misalnya ini gi ya Gi nya itu disini Terus Dimasukin ke leher Kepononnya Terus diputer Seret Jadi Penggerokannya ditarik Kayak dicekek gitu Iya Komennya Parah banget Dia ngomong kayak gini Oh udah dihapus ting Dia bilang kayak gini Diserang Diserang sama Army nya Vina Bukan Army BTS Waaah Tapi lu ngomong tanya banget komennya Dia bilang kayak gini Coba Aku ngebayangin Kalo itu Duster Terus Duster nya dirobek Dicekek Ke Tenggorokan Kulu Kampret sih Udah bener lah Maksudnya gimana ya? Liar Lah lu bisa kepikiran Wah lu stress nih Kan gitu Masa lu kepikiran gitu Gi Dijadikan Duster Ya makanya nih sekarang kan Kalo jaman dulu kita bilang ini Handphone kan? Iya Kalo jaman sekarang dibilang apa? Smartphone Smartphone Artinya tau dong Handphone pintar Iya Dan gua minta netizen Udah jelas nih handphone pintar Pintar lah menggunakannya Susah Karena handphone pintar itu kadang orang-orang suka gak pintar ngetiknya Nah itu dia makanya jelas Namanya smartphone Iya Bikinlah handphone itu menjadi Supaya diri kalian pintar Gak kan bisa Susah ya Gak kan bisa Jadi yang satu-satunya cara adalah Katain balik Hmm Bener dong Bener sih Balik lagi orang terkadang itu suka gak melihat Apa sih sebabnya dia marah-marah nih Dilihatnya Wah Vina begini loh Oh Vina gitu loh Tapi coba kalo kita lihat Sebabnya apa ya Kan orang-orang ini males baca Gak mau reset Orang-orang kayak gini kan nih Orang-orang seperti itu Yang komen kayak gitu ya Orang-orang yang Yang bego Yang gak mau baca Karena kalo lihat juga Indonesia ini kan Dalam minat membaca ya Nomor tiga di dunia Betul Tiga dari belakang pak Iya Itu dia Bukan juga dari depan Makanya untuk generasi-generasi milenial nih Khususnya nih Bijak juga lah Tolong Sekarang emang udah ada buku Udah susah Tapi banyak e-book Apalagi sekarang ada google gitu loh Tolong apa-apa di searching Kalo terima info apa-apa Lucunya nih orang-orang Orang-orang ya Maksudnya ini orang-orang bukan Bukan orang Indonesia doang Itu tuh suka baca tuh headline doang Iya betul Tapi isi dan headline Itu gak dibaca gitu Malah headline ya ngerti ngerti Nah kembali lagi nih Kan kita udah tau nih Vina fighter Yes Laki-laki seram sih Deket sama kamu gak sih Hmm Jadi gini sebenernya Ada yang bilang Jujur ya Kita laki-laki nih kan Deket orang fighter Ada yang bilang gitu kan Jangan sekolah tinggi-tinggi Nanti laki-laki gak mau deket Iya Jangan kaya-kaya banget Nanti laki-laki mau deket Nanti laki-laki minder Iya Terus jangan terlalu kuat banget Nanti laki-laki minder Ini sebenernya adalah Keinsekuran laki-laki Laki Terus kenapa jadi gue yang tanggung jawab nih perempuan Setuju Buat para generasi milenial Atau para jomblo-jomblo Jadi laki-laki yang pede Nah Lah ini kan masalahnya masalah ke lu ya Nah Kenapa gue harusnya nurunin standar ya Nah Emang Enggak 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 jadi gue yang remot Cuma pasti laki-laki Padahal om ini kan Lihat sosoknya Lah berarti yang isi kursi apa Laki-laki ya Lah terus masalahnya buat apa Nah pertanyaannya Gak bisa laki-laki yang harus Naiki Kalau misalnya dia takut Ya berarti Lu Bukan cipu gue Tuh Lihat tuh Untung gue dunia Hahahaha Di sini menunjukan kalo Wanita tuh sebenernya gak armak Sangat kuat Kuat lah Sangat kuat Coba tanya Kuat gak di facial Pencet-pencet nih Pencet-pencet Codro kecil Wow Gila Itu sakit loh Coba tanya Balisna Yang Hahahaha Sakitnya di facial Di facial tuh sakit Coba gak sakit 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 Bayangin ada berapa black hat yang ada di hidung Mesti dikeluarin Salah ngomong gue Coba Sakit Jadi perempuan tuh susah Coba Filler Beuh Filler itu Walaupun udah di anestesi Itu jarum masuk Gila Sakit Sakit Tarik benang Dimasukin Sakit Bisa gak Melahirkan Lo nanya dikit loh Bisa gak Bisa gak Bisa gak Sakit Laki aja Biji gak diremes Meninggal Aduh Boleh nilu Jangan Perempuan Diobok-obok tuh Brut Bisa Sorry Jadi sebenernya Makhluk yang kuat di dunia ini adalah perempuan Cuman Lakinya Insecure Menang Jadinya perempuan tuh harus ini harus itu segala macem Gue setuju banget Kenapa? Lo liat bini lo tuh Tanya tenang banget Sampe bingung gue mau keluar Tapi udah mau keluar loh Padahal Jadi lupa loh Jadi udah Dia udah bela diri ya Dia bisa menjaga diri Sekarang pas dia bahas motor Gue bahas motor Padian sekarang Ternyata kamu juga Lady biker ya Nah Mulai punya motor itu 2014-2015 gitu Oke Baru punya duit buat bisa beli motor sendiri Langsung motor kopling? Eh Kayak X Oh iya kopling Oh motor trail Motor trail Oh itu pertama kali tuh Pertama kali punya Terus udah Turun Offroadnya? Udah 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 kemana-mana Udah ke Setelah Indonesia Berarti memang dari awal tuh udah hobinya Atau jiwanya di adventure Iya di adventure Duluan mana? Duluan fighter atau Motor Oh malah motor dulu Quick learning sih Aku itu sebenernya Iya Jadi kalo misalnya aku suka sesuatu Aku bisa langsung bisa gitu Kalo misalnya aku suka Ternyata Ternyata Contoh Tropkali trail Terus Cepet nginget Jadi Gak tau dari kecil tuh aku suka Cepet nginget gitu Ya misalnya kalo misalnya baca Misalnya kalo ada-ada Kalo sekarang kan lagi shooting Harus baca script gitu kan Fin bacain script ya Abis ini lo gini gini Jadi kayak briefing tuh Cuma satu kali doang Cepet jepet 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 Kayak ooo Ya ya oke oke Cepet udah selesai gitu Nah begitu pun juga Kalo hobi Misalnya abis ini nih Bawa motor Belokan Oper gigi Abis itu gini abis itu gitu Langsung bisa Jadi memory kuat Memorinya ya Bye bye cowok yang punya kesalahan sama dia Oh inget Bukan cowok doang Semuanya Tapi kebaikan juga diinget lo Wah itu yang penting Kebaikan juga diinget Tapi gak dendaman Dendaman banget Pintangnya apa sih? Taurus Pantas sih Perempuan biasa kan gak suka motor Satu ya Keringat Yang aku tau ya Keringat Mas kan aroma gak bareng Kedua Panas Kedua Takut hitam Ya kan Ketiga Muka hancur Tapi kok nih gak ya Gua bingung Aman Gua lah postingannya Dari perempuan Iya Waktu pas lagi Tapi gak tau deh sih Aku juga bingung ya Jadi waktu pas abis pulang dari Puncak itu Itu matanya udah gini nih Iya Kalo pake half face Udah gak pake Udah gak pake Masker lagi Gila itu Panas sih Ya Allah ya Robi Sampai waktu pas turun lagi mau makan Gila ya Gimana neraka ya guys Gimana kayak gitu Sumpah Ini tuh panas banget Jadi bener-bener dibuka Matahari tuh di depan gitu Kurang tidur lagi Balik Engga justru Tidur enak banget tuh Cukup kita Karena kan kita Berangkatnya siang tuh Jadi kita mau tidur seharian tuh Nah Waktu pas pulang itu Memang panas banget Karena tengah-tengah Siang bolong kan Gatau ide siapa sih Tengah siang bolong itu Cuma yang punya ide Tunjuk tangan Namu hobi Fighter Motor Orang tua oke ya Gak juga sih sebenernya Ya kan Soalnya aku tau kamu tuh anak tunggal Gak Engga Engga juga sebenernya Jadi bokap itu sebenernya tidak mengizinkan Yang penting maunya yang santai-santai aja gitu Cuma Balik lagi Jadi gue tuh bisa bilang ke orang tua gue Kalau gue tuh bisa jaga diri Terus gue bisa balik in one piece Walaupun mereka gak tau Udah patah-patah segala macem Yang pentingnya baliknya utuh Jadi dibalikinnya utuh gitu Dan mereka juga gak masalah Terus gue juga gak nyusahin mereka Masalah duit motor apa segala macem kan Walaupun bisa jadi duit sendiri Tapi kan khawatir Pasti ada dengan bokap doang Udah Bokap udah gak pernah mau nanya kabar Kalau udah mau nanya Nah itu yang mau gue tanya Ya pasti pulang aman Gitu aja udah Gak usah mikir aneh-aneh lah Gak usah dipikirin Kayak ayah ini Macet ayah ini Gak pernah ngeluh Soalnya kan dia anak tunggal Pastilah bener-bener orang tua Pasti khawatir lagi perempuan ya Betul Itu dia Terus tautnya punya hobi Begini Extreme Pasti double Apalagi bapaknya Kalau bokap bilangnya Ini adalah karma gue dulu Gue dulu mainnya kayak gini juga Oh papa gitu dong Iya tapi kan gue laki Iya Gue punya kekecewek gitu Dia ngomongnya yaudah Jadi ini karma Karena dia ke nyokap Eh ke nyokapnya dulu Ke oma Oh ke oma Berarti dulu oma juga worry Udah bukan lagi Tapi kan anaknya tujuh biji Banyak Anaknya tujuh Dan gue sepiji Hahaha Kalo main basket cadangan tuh Iya 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 Gak aja Laki itu nam Cewek satu Iya prinses Iya Tapi kalo gue sekarang satu dolar Khususnya bayangin aja Kalo punya anak dua Tapi doduanya kayak gue Tapi kalo gue pribadi ya Gue sebenernya lebih seneng Cewek itu yang Kayak gini nih gitu loh Bukan yang Ya maaf nih Bukan yang kayak gitu Mana tuh Sekarang aja pake rok cowok Kalo kita lihat sebelumnya Hahaha Itu Karena gue Apa namanya kalo Pengalaman itu gue nih Selama ini gue berteman Bergaul segala macem Kalo yang Agak-agak kesel Like itu Sorry ribet gue Tapi ada loh cowok yang pengen kayak gitu Ada Jadi dia pengen Laki-laki Eh cewek yang Bisa Yang fragile Dia suka Cewek yang Bisa dia Terjagain Gitu Ada Tipikal cowok kayak gitu Ya namanya juga selera orang ya Beda-beda Tapi kalo gue gak Gue sih gak Gue seneng yang wonder woman Nah kalo misalnya Ada yang kayak gitu Gitu Yang gak nyusahin Gak nyusahin Gak nyusahin Ngebantu Hahaha Kalo ini sih gak nyusahin sih Gak Gue yakin yang kayak gini Cuma yang penting cowok jangan insecure aja Nah tuh Dengar tuh cowok-cowok Gak kadang kan cowok juga Kalo misalnya Udah dapet cewek kayak gini Terus udah apa-apa dikasih Dibaik-baikin Jadinya manja gitu Jadinya malah gak ngapa-ngapain Ya lo Keja gila Gitu Gimana Gila banget Kadang-kadang Suka musya harus diingetin Di keplak lo kalahnya Harga lo Ngapain Depoke keluar Gitu Jadi sekarang ini ikut Club I don't know Iya T-Riders Dari Cleveland Cycle Horse Indonesia Jadi Semuanya pake motor Cleveland Oh oke Pencinta Cleveland Pencinta Cleveland Yang pasti tetep Satu asfal Yoi Yoi Terus ada juga cewek-cewek Jadi Motor cewek Iya nih On two wheels Ya aku baru deh kemarin posting sama Iya on two wheels Jadi itu isinya cewek-cewek semua Karena cewek-cewek Yang selama ini Motoran sama laki Gak punya temen Gak punya temen Gak punya temen cewek Bonceng kayak gitu Enggak Bawa motor sendiri Jadi Pas ketemu di sini Semuanya kayak Oh iya yuk Motoran yuk Itu cewek-cewek Gitu Kayak gitu Ya kemarin gua beli ya Gak 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 Waktu gue baru nanti posting di Kemang ada selfie kitty Iya Rame-rame Cewes semua tuh Sekarang lagi kok gak ada cowek Ada suaminya Suaminya mah di belakang gitu Kang Ferry Iya Ya suaminya Kang Ferry Ada Kang Ferry Terus ada Mas Rangga juga Itu beberapa jenis motor gabung lah ya Gabung Intinya lady biker lah ya Intinya tuh cewek-cewek Host iya Host iya Main shooting video clip udah Film udah Terus Fighter iya Fighter iya Biker iya Biker iya Nah Ada yang belum Apa Masih jomblo gak sih Wah Kalau nanya Itu jangan udah masih jomblo atau enggak Abis Udah menikah apa belum Sesuai dengan status KTP Kalau selama status KTPnya belum menikah Ya berarti belum Ya KTP kita ganti yang KTP kita semua masih belum menikah Oh gitu Status gua masih mahasiswa di KTP Gimana kasih Iya Ini juga masih mahasiswa Anak empat cuy Kok bisa ya Iya Bisa Karena abis nikah kita gak ngelapor Waduh Bahaya nih Jadi jawaban itu Selama status belum berubah Iya Ngomong sama nenanya deh Gitu Karena apa Comes and go Jadi pulang dan pergi Biarin aja Ngapain mesti ngomong-ngomong Kalau ntar juga gak ada lagi Betul Jadi adarin aja lah Kayak Anak muda aja Ketua nih Betul Tapi yang Wonder Woman begini Gak kenal yang namanya bucin Enggak Biasa aja Jadi buat cowok-cowok bucin Atau cewek-cewek bucin Bukan berarti kita gak sayang ya Betul Bukan berarti gak sayang Bukan tidak menghargai ya Bukan Cuman Ya kalau gak ada juga gue gak apa-apa Benang Sebenernya Kelajaran yang kita dapat Itu jadilah Manusia yang mandiri Betul Karena Gak cuma perempuan loh Laki-laki juga Laki-laki mandiri Laki-laki saling Jangan mau tergantung dengan apapun Jadi gini Sebenarnya orang-orang ini tuh selalu menginginkan suatu hal yang besar Yang ada di dalam pikirannya dia Tapi sebenarnya bukan itu yang mereka butuhin Bisa 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 Orang itu pengennya tryem Apa nih motor Maksudnya Motor tryem Masa BH Tryem BH ada Iya kan Mbak Risa Kado Dia ngomong BH gue langsung Gue langsung diem pake Nah dia mau otokin motor lah Gue inget nyokap gue Aduh almarhum begitu BH tryem Ya gitu nih Kan zaman dulu punya Kok dia tau emang ada lagi Ada kan nyokap saya Oh sama Gimana dong Pak Anaknya segi S Terus 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 Misalnya Orang pengennya tryem gitu kan Tapi kan pengen dia tryem Mau dari segi harga Terus kayak Meskin lah Apa segala macem Wah enak nih itu tryem Tapi sebenarnya deep down dia hanya butuh Cleveland Cycle Works 400cc Jadi sebenarnya apa yang kita inginkan Belum tentu itu yang kita butuhkan Karena yang kita butuhkan mungkin hanya 400cc Untuk jalan-jalan Jakarta seperti ini Turing bolak-balik juga gak panas-panas amat Yes Betul Betul Masuk Pak Englo Jualannya Benang merahnya apa? Benang merahnya Benang merahnya menurut dia Setemennya dia Atau apa? Hidup sesuai kapasitas Nah Boleh punya mimpi sebesar-besarnya boleh Tapi kalau misalnya enggak dapet Belum dapet Ya udah sesuai kapasitas dulu Sesuai kapasitas aja Kenapa ngedukun gitu Kenapa ngedukun gitu Biasanya kalau orang ngedukun-ngedukun Dapet rayem ya Bisa dapet Bisa dapet siapa gitu kan Bisa dapet siapa gitu kan Bisa dapet cuma bentar gitu Kita gak tau Ngerti dong maksudnya siapa Bukannya apa Dapet siapa nanti dapetnya apa Maksud apa Maksud apa Jadi misalnya pengen dapet Ini cewek ini cantik nih Gitu kan segala macam Tapi belum tentu Dia mau malu Belum tentu dia Cewek itu sosok itu yang kita butuhkan Mungkin yang dibutuhkan adalah Orang yang keibuan Orang yang ini yang ini gitu Jadi Semut di ujung berung Apa ya? Kelihatan Semut di ujung Gajah di depan Gajah di pelupuk mata gak keliatan Kayak gitu Mungkin dia rabun Jadi kurang banyak kacamata gitu Tapi udah gak gajah juga pak Disini pak Gak di taro di bun-bunan Lu keliatan juga Oh iya gajah gitu kan Please lah Lu gak nyangka kan Muka begini Congore Kalau orang-orang bilang Muncung kau lu Muncung Aku jambak muncung kau Jadi sesuai dengan Kapasitas aja Kalau misalnya gak kesapean Ya udah gak usah gila-gila amat gitu Terima kasih banyak udah dateng Jangan bosen-bosen kalau kita undang lagi Gak dong Pokoknya inget ya Peraturan ProCast Saat ini yang dimana kita sedang dilada Pandemi Yes Tetap lakukan ProCast Dimana pun kalian berada Ya Jaga jarak dan sebagainya Tetap optimis Khusus jaga hati dan pikiran Supaya imun kalian tetap Terjaga Terjaga Jangan lupa 5 M Mencuci tangan Apa gak nih? Memakai masker Hmm Menjaga supaya gak jaket-jaket kerumunan Oke Mencuci tangan yang kedua Tidak Mencuci tangan lagi Sekarang kanan Sekarang kiri Yang ini namanya Dian Atau biasanya kita panggil Chayono Si pesolek dengan gaya tertawanya yang khas Hmm Kira-kira keseruan apa ya Yang bakalan ada di travel port selanjutnya bersama dia Jangan lupa Ikitin terus ya perjalanan kita Terima kasih telah menonton!